Buah, berubah, warnanya ini bagus Genetik, ya, kelainan genetik masuknya ke arah Kalau kalian ngira ini kelainan genetik albino atau lebih ke arah sulfur Kedatangan penghuni-penghuni baru ya, diantaranya adalah Jojo tuh Jojo tuh Saikor Marau Itu dari Om Agus Widianto Iya, itu pemilik Lembang Pak Endo Jadi Om Agus kan nernak, nernak Makau, teman-teman Terus kemarin tuh, menitipin itu tuh buat kita rawat ya Namanya Jojo Jojo Itu, jenaknya tapi, cuma begini nih, Iwan Nah ini, nih, kenalin Iwan nih Ini, bagaimana mereka kalau komunikasi Winda? Jadi pertama kali mampir kesini nih Bukan pertama kali sih, pertama kali Iwan baru masuk Tiba-tiba, pas lagi masuk Jokok, kamu hilang kepala kamu lihat kameranya Kayak hantu Nah, kalau pertama kali dateng, Iwan baru-baru masuk Tiba-tiba nih, ada yang manggil Junior, Junior Ambilin apa gitu, siap senior Cekurang teh, mana senior, mana junior Ini kayak, udah kayak sistem militer Ya, memang keras Nah ini Pemi, Pemi ini sepupunya Alfri Alfri tuh sekarang, semenjak dia jadi Youtuber kondang Ya, maksudnya tuh Youtuber di bawah pohon kondang Jadi dia bikin kondangnya selalu di bawah pohon kondang Makanya sepupunya tuh Youtuber kondang Nah, karena pohon kondangnya sendiri adanya di Sukabumi Jadi dia lagi balik ke sana gitu loh Jadi agak sedikit jauh dari kita Nah, terus mengutus Sepupunya untuk repot disini Kan kurang ngasem ya Siala-siala ngorbankan Backup, tapi gak backupnya bukan sehari dua hari Ya iya, dan dia punya istri lagi Terus, aku tanya kan Itu urusannya gimana pri Soal gajinya Alfri Kan Alfri kan udah bukan karyawan Tapi kok, setiap gue lagi ke gue Kan bonus katanya Terus siapa Terus siapa gimana Ya gua dibayar loh Kan gua ayo kerjain Ui gua yang dibego Apa Alfri yang kepintaran? Apa Alfri yang kepintaran? Dia dicikin gue nya gitu loh Dan gua kebayaan sama dia gitu Menurut lu gimana Ri? Buat hari sih yes Yes gimana nih? Emang pencarian bakat yes Alfri nya yang pintar Iya, Alfri nya yang pintar kayaknya Pintar nih tuh Kurang ajar emang tuh anak tuh Gimana mohon Sekarang mah Gua gak mau promosiin Si Alfri punya channel youtube Kagak ada Udah udah di hack Gak usah Gak usah di subscribe Unsubscribe aja udah Sekarang mah subscribe nya dia nih Emang kapa Ada kapa the king Gua nanti bikin dulu Kenapa sih orang-orang disini tuh semuanya Mengawali bikin channel tuh dari awal Termasuk dia Alfri Uuh Uuh Semuanya gitu Kamu punya channel youtube nya gak? Ayak Nawa Nami H07 H07 Oh Oh Selanjutnya Ini sih biawak gak mau diem banget ya Mau inframe bang Mau masuk kamera Mau inframe kali baru dalem Ini tuh jenis biawak Dede sini Nih lihat biawak baru Sini Sini Oke Sini Sini Nah kamu duduk sini Gak izinnya kok Tuh aman Nah aku izinin Alfri buat deket sama hewan liar Bukan tanpa pengawasan ya Jadi kalo misalkan dia sendirian gak boleh Jadi harus ada papa Iwan atau Panji nih Atau Winda atau Om-omnya yang lain Atau Sudah-sudahnya yang lain yang bisa ngawasin dia Karena Hewan-hewan disini itu 90% Itu adalah hewan liar Walaupun Ada yang Memang Kebanyakan hasil Tentaran ya Tapi tetep gitu loh Semua hewan itu punya Sifat dan insting liar Yang sewaktu-waktu akan muncul Ketika mereka Merasa terancam Jangankan biawak Domba aja yang domestik Itu suka nyeruduk Ya Jadi masalah jadi liar atau enggaknya Enggak harus Sebetulnya Lebih ke Pada cara kita Memperlakukan sehewan ini Ini baru dateng Ini baru sampai Kita baru ambil Kemarin dari Bandung Ini tuh dari Om Eko Suherman Suherman Jadi ini aku gak dikasih Beda sama Macau Kalau ini aku beli Temen-temen Dulu waktu kecil Om Eko itu Beli ini tuh Harganya lumayan mahal 12 juta Aduh 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 Ya waktu kecil tuh harganya tuh 12 juta Ini udah menangan kontes Karena kegedean Dan dia juga lagi repot Dengan kerjaan Akhirnya Kurang bisa ngerawat dengan baik Dipindah adopsikan lah ke kita Jadi Uang 12 juta itu Itu hitung-hitung Kita ganti Pakan Ya selama bertahun-tahun Dia menyaraini hewan Bedanya apaan sih Sama salvator Lokal Jawak air itu kan Tersebar di Asia Tenggara nih Temen-temen Nah kebetulan di Indonesia tuh Ada beberapa lokality Yang unik juga Misalkan kayak Black Salvator yang dari Lampung ya Kita punya selisana Yang hitam Terus ada juga yang Lokality Madura Yang warnanya kayak Sulfur Terus ada yang kelainan genetik Kayak Albino Kemudian kayak Leukisme Terus ada juga yang Apa ya Paradox Itu lucu-lucu sih gitu Nah Ini dari Filipin Kemudian gak sih wan Bener Ini dari Filipin Dan ini Top color Jadi warnanya ya Dan cakep Bener Dan kalian bisa lihat Gradasi warna hitam Dan timbul kayak Hologram Warna-warna pink Kemudian kuning Orang Orang Dan ini pinknya keliatan banget Di mulutnya nih Ini bukan luka Tapi emang Emang pink Mutasinya pink Mutasinya ke pink Dan ini sumpah bagus banget Ini gak dilipen Ini lagi kita sikatin Karena kenapa Di om Eko pasti gak pernah mandi ini biawak Nah ayo wan Kita kita sikatin Kasih sabun wan Ada Ada Nah kalau biawak Temen-temen Sabunnya itu gak perlu Pakai sabun khusus yang Emang harus untuk bayi Kayak gitu Aku malah pakai sabun Buat deterjen Cuci pakaian Kenapa Karena kulitnya kasar banget Jadi kotorannya itu akan kena Keangkat Atau bersih Kalau misalkan pakai Deterjen ya Bukan pakai sabun mandi biasa gitu Tuh langsung Ini keluar Bening lagi Dakinnya gak gosok Dakinnya gak gosok Iya makanya kan Ini udah gak mandi lama nih biawak Iya kan Ya kan Ayo Auva Bantuin Auva Mau bantuin mikat nih ya Belajar Nah Pada dasarnya kan biawak alam itu akan Menyerang dengan membuka rahang Gijit Udah gitu nyambuk ya emang Mengerakannya buat nyambuk Nah kalau ini Karena dia udah biasa Berinteraksi sama manusia Jadi Sifat liarnya sedikit berkurang Dan akhirnya agak sedikit pasif Bukan jenak ya Makanannya apa sih Biasanya sama aja emang ya Sama aja Ayam Daging gitu kan Balik dietnya pake Cikis putih Hah? Cikis putih marmus Diet makan Ini male ya Jadi ini adalah jantan Dan rencananya Mungkin nanti akan Panji cari Betinanya buat dia Karena di Indonesia tuh Cunggu ini Ada banyak juga yang punya Banyak Dan ini bukan hewan Yang berstatus dilindungi ya Di Indonesia Keren banget sih ya Warnanya Kamu ngungin aja Kasih lagi Yang berarti mau Area punggung dulu aja Soalnya ini tuh Gue tau biawak ini Warna tuh gak gini Lebih kuning lagi 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 Lebih ngejereng lagi Dan ini Tadinya lemet banget Wan Eh jangan dibikin obes ya man Kasian Takutnya terlalu over ngasih makan Ntar obes gering banget Ini gak Bergerak Oh iya Obesnya gak baik Kita tuh Kita tuh Disini tuh Sekarang itu Sudah Berstatus Balang hukum ya Di bawah Namungan Yayasan Masyarakat Berdiri Alam Dan Satwa liar Nah Jadi Yayasan ini sendiri Pendirinya adalah Aku sama Ayyfan Hakim Nah Kenapa didirinya Yayasan ini Dan Sudah gitu juga Bersifat non profit nih temen-temen Jadi tujuannya biar Program-program Dan Apa ya Harapan kita terkait Kelestarian Kerjasama Menjalin kerjasama yang baik Dengan Pihak-pihak lain Itu akan Lebih mudah Dan bisa Terlaksanakan Ketika memang Berbentuk Badan hukum Yang memang Terdaftar oleh Kementerian Hakim Dengan Program dan Misi-misi yang jelas ya Itu juga Winda Dan disini Kamu harus tahu Manager aku ini Winda Dia seorang Yang peduli pada lingkungan juga Dan Pernah Ikut serta dan berperan Dalam Satu organisasi Atau badan hukum Yang lainnya Yang sampai sekarang masih ya? Masih sampai sekarang Nah Aku Sebagai pendiri Yayasannya Ngangkat dia Dan Ayyfan Berarti ngangkat Winda Sebagai Ketua Umum Yayasan kita Temen-temen Kayak gitu Entahlah program-program Yayasannya kita kasih tahu lagi Sambil jalan Lagi pula juga Ini kita masih nunggu Legalitasnya selesai Masih ada peluang penyelesaian yang Masih belum Sikit lagi ya Selesai Tapi udah Beres Minggu ini Udah selesai Finish ya Kinal ya Udah Bagus banget Eh Tidak Lap dong Jadi kita Kita lapin Ada kan Ebo Dimana ya Kan Ebo Gudang Gudang Jadi nanti kita lapin Kita jumur dikit disitu tuh Baru kita taruh di Teranya Ini gak akan kita taruh di Outdoor Display Mahal sayangku Mahal sayangku Ini juga bahaya Terus Terus Gue juga rugi Ya merusak genetik ya Dan merusak kantong juga Enak Tapi pertanyaannya tadi Katanya dimasak sama warga Banyak juga Masih Jadi gini Ya Ada beberapa temen-temen disini Yang masih belum sadar akan Ya gak usah makan Hewan liar gitu loh Untuk Untuk pemanfaatan gitu Maksudnya kan Itu juga tidak jelasan sih Jadi kan hak mereka Cuma Alangkah baiknya ketika itu Tidak dilakukan Ya Untuk Gakak ekosistem ya Iya dong Apalagi kalau yang liar ya Kalau ini sih Makanya kan kekontrol Kalau yang liar jelas Selawin pasti Udah tuh kemana ya Gue belum lihat Kepada pagi ini Katanya ke bengkel Katanya ke bengkel Udah langsung aja Disini nih Yuk langsung Angkat Gue bilas gitu Angkat bilas Kepada jemur Win Kopi dong Win Pagi-pagi enak banget kopi Win Dan Kopi Kopi yang kemarin tuh Win Nyoi Kopi yang kemarin gue bawain ke mana Ke Ke Bandung Yo Allah Bagus banget temen-temen Lihat tuh temen-temen Eh Ambilin blue paste gue dong Ma'am Biar kita mandiin sekalian Nah aku juga mau ngenalin nih Satu lagi Jenis kadal Dia adalah termasuk iguana ya temen-temen Masuknya banana spinetail iguana Yang beda nih Ini sama-sama kadal Antara si biawak sama iguana Nanti aku jelasin perbedaannya ya Antara si biawak ini iguana Nah Kenapa sih beda gitu loh Padahal kan Mereka sama-sama lizard Sama-sama kadal Eh Nah Ntar aku jelasin perbedaannya Ketika nanti kita Udah bandingin nih Udah jajarin mereka sama-sama Oke Ini udah bersih Nah yuk kita mulai Matiin blue itunya Siap Minta tolong Ayo Sama-sama kita angkat Oke Oke Ini kita kasih nama siapa ya temen-temen bagusnya ya Kita kasih nama siapa Sob Buat temen-temen yang punya ide Buat ngasih nama Silahkan Nah Sob Oke Ari saya sudah sini nih Nggak lagi matahari loh Nah Masih sudah umur Nah Nah ini 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 adalah Banana spinetail Ya Jadi Ini jenisnya adalah Termasuk keluarganya si Clura E Iguana Jadi dia termasuk Keluarga similis Atau E Golongan iguana Apa ya dia ya Iguana yang emang nggak naik ke toon ya Belum nggak sih Emang ya Intinya dia tinggi iguana gitu loh temen-temen Jadi spesies iguana Nah Kalau ini Ini adalah salvator Monitor lizard Sedangkan ini adalah Lizard Ya Atau golongan kadal Kadal tuh Ini kadal Ya Kemudian turun Ada terbagi dengan Monitor lizard Agamid lizard Ya Terus apalagi Yang lu tahu Agamid lizard Gua kurang ngerti soalnya di kadal tuh Emang sama sih Tersama ya Terus ada juga yang Beberapa sih Gini 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 Perbedaannya Keluarga biawak ini kan Masuknya ke monitor lizard Ya Atau kadal monitor Ekor Dimana Ketika si buntutnya itu putus Biawak gak punya kemampuan Untuk Regenerasi sel Ya Atau menumbuhkan kembali Ekor Ekornya yang putus Ya Nah Kalau ini iguana Mereka ini Masih Kadal primitif ya Hitungannya ya Jadi kalau misalkan Ekornya buntutnya putus Temen-temen Hampir sama kayak cicek Dimana nanti Dia tumbuh lagi Sama kayak cicek Sama kayak kadal sawah Sama kayak Kadal Pohon Itu akan tumbuh lagi Kayak panana Bisa juga Pokoknya jadi kadal-kadal Yang emang bisa numbuhin Itu lah Kalau monitor gak bisa Nah ini aku gak terlalu deketin Karena ada kemungkinan Dia bakal makan ini Soalnya itu predator Ekor Salvatore ini Atau predator ya Di dunia reptil Dan mereka ini adalah Biawak kedua Terbesar di dunia loh Setelah komodo Ayo berjemur Nah Yang ini Ini kenapa warnanya biru Temen-temen Ini kelainan Mutasinya itu Blue paste Jadi warnanya biru Ngedrak Pasnya biru Dan ngedrak hitam Terus dia mulus Bagus Cakap Mana betinanya Proses nyari juga Tuh 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 ya Nih Dia Nyari Nyari Sumber panas Nah Kalau diuler tuh gak terlalu penting gitu loh Panas sebenernya Tapi kalau di kadal Coba mundur Pemi Nah Mundur dikit Nah ini kita Kita bisa lihat Jadi ketika dia ketemu Sorotan dari sinar matahari Dia diem Nah dia diem Dan dia memipihin Badannya Untuk Dapat Asupan sinar matahari Secara langsung Nah ini juga bisa disolusikan pakai Spot lamp Cuma kurang maksimal Kurang oke lah gitu Maksudnya kan kita butuh yang Emang mereka butuhkan tuh yang alami Walaupun kita kasih kalsium Kita kasih apa di makanannya Tapi tetep aja gitu Cahaya matahari Perlu Dan itu yang paling penting Untuk reptil Kenapa? Karena satu reptil tuh berdarah dingin Terus Cahaya matahari juga Itu dibutuhkan mereka Untuk Metabolisme pencernaannya Ya Karena Sistem pencernaan reptil ini Kurang baik Tanpa panas Nah Dan mereka punya tenaga Ya Punya tenaga itu Dari mereka Membakar Cadangan makanan yang Mereka simpan di Kutrifinya di ekor Nih Di ekornya kan ini Ini cadangan makanan Jadi Ketika mereka mengalami Krisis Pakan Dalam kondisi tertentu Atau musim tertentu Mereka bisa ngandalin Yang namanya Cadangan makanan Pakan ekor ini Untuk Asukan nutrisi ya Dan itu bisa digunain Dan Mereka-mereka pakai Ketika Dijemur Atau Harus dihangatkan Dimasak gitu ya Tapi di badan-badan Keren sih Ya kira-kira Kira-kira kayak gitu sih Oke Kayaknya ini Udah aja dulu Kita lihat reaksinya Dia kabur atau enggak Ketika emang main Aku pengen tau gitu loh Cuma Jangan terlalu deket sama Blue Pace Takutnya Blue Pace ntar gigit dia Dimakan Iya dimakan Takutnya gitu Ini keren banget ya Dimana kita disini Bisa sama-sama lihat Apa Aku sebenarnya Banyak banget Keluarga kadal Aku punya legless Yang emang Koleksi kadal Yang Mereka gak punya kaki Sama sekali Jadi seperti ular Namun mereka kadal Nanti kita bahas ya Jadi Boleh tuh ya Mal Kita ntar kapan-kapan Kita ngebahas Berbagai spesies kadal ya Tapi aku mau Belajar lagi dulu ya Jadi biar-biar Nanti bisa ngejelasin dengan baik Ke temen-temen Cara detailnya Karena agamit kita punya Soal layar sama Londok ya Londok surai Kemudian Regless nya kita punya Giant legless Itu yang dari Eropa Terus Iguana kita punya juga Beberapa spesies iguana Mulai dari green iguana Similis iguana Hingga banana spinetail iguana Bahkan rhinoceros iguana juga Kita udah punya koleksi Tapi posisinya Rhinoceros nya kecil Masih kecil Karena kalo yang besar Melal Jadi beli yang kecil aja Yang kecilnya aja Udah bisa Beli Apa ya Rumah ya Lumayan lah Oke Kalo gitu aku mau Ngopi Dulu Karena Pagi-pagi kayak gini Baru bangun tidur Enaknya Ngopi Pen Lu udah dikasih Jagung belum sama Paya Oh belum ya Tau ya Ini taruh ya Udah dikasih makan Udah 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 Tau Bapak aja Temen-temen Taruh aja Udah Udah dijemur juga kan Udah dijemur Udah dikasih makan Engga Udah Dia kan Istimewa Pengen temen tidur aja Gak apa-apa Taruh dulu Bernafas dulu Oh iya udah Mana sih Wina Eh enggak Kofi guys Mau ngopi sekalian Kofi-kofi Kofi-kofi Si Arif pengen ngopi juga Iya dari tadi Pagi-pagi Wah enggak ada Wil Tadi Wina kan habis ngopi duluan Nanti selfie Si selfie Aduh 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 Apa dupa Kofi Mau lantar kemulah Yee Nih Ini kan kopi yang waktu itu Kang yang punya Kaur Nah Tapi kan kalo misalkan Waktu itu Ini belum makan sama sekali Ingat gak Waktu indah Beneran Gak bikin Tembur Iya Kalo gue pengen nyobain vanilla Kemarin tuh juga pake gula aren soalnya Yuk Tukeran udah gitu keran Kemarin nyobain vanilla Oh iya kan Soalnya Oh mangkapa aja belum tau Coba Ini tuh ada tiga aroma Mangkapa Ada panila Ada pandan Ada Ada gula aren Dan ini tuh Ini tuh Kopi hitam jelusi Gimana dia ini Apasanya cepet turun Abis Tuh Ganteng 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 Tadah Gimana pendekin sendiri Lama Nungguin air panasnya Kan Sebenernya tuh Tanji tuh butuh kopi Temen-temen yang Memang Gak Gak bikin Kembuk Oke Jadi ada Tiga aroma Ada vanila Ada Pandan Dan juga ada Gula aren Nah ini yang vanilanya Makanya mau nyobain Wah ini yang ini Iya Coba Ini apa Ini apa Coba nilain ya Iya Coba nilain Gak akan Gak akan kembung Enggak akan Coba nilain Enggak Enak kayaknya tuh Beda 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 Sama kopi yang lain Kopi hitam 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 yang lain Ya iyalah Dan lu harus ingat nih Ari Kemudian siapa ini namanya? Pemi Ya Mangkapa Kalau Iwan udah tau Kalau kopi hitam gilu Mix Ini Adalah Kopinya Anak muda Wah Ini Petra nih Nah Ini Warnanya Keren banget Dan karakternya juga Asik Jantan Kalau kalian ngira ini Kelainan genetik albino Atau lebih ke arah sulfur Salah Ini super white dari Lokalitinya Madura Jadi biawak-biawak dari pulau Madura itu Mereka punya warna yang cerah Kenapa? Karena memang warna tanah disana itu Kapur ya Dan panas banget Sehingga membuat mereka Akhirnya Menyesuaikan warnanya Agar Seperti lingkungannya Tinggal Atau Tempat mereka berasal Gitu Temen-temen Di apain wan Di handle Kalian di Mandina Yang hitam tuh Oh gang Hitam Jom Jom Megang Yang ini aja dulu Itu loh Dori Dori loh Dori loh Dori kalau yang gede berani Kalau yang kecil Yang kecil takut Yang kecil takut Yang gede berani Agak berinya Sampai kecil Agak lija Cuma ngapain Tapa wan Bagi ngasih makan Yang remeli Yang Pananas Dini ke Yang gupe Wah Ya Karena memelihara hewan Itu butuh tanggung jawab Secara total Juga kesiapan Untuk setiap Apa yang mereka butuhkan Karena ketika dipihara Hewan liar itu hanya punya kita Teman-teman Dan Mereka Tentu bergantung pada kita Sebagai pemiliknya Untuk kehidupannya Mengembalikan Satwa liar Yang telah Terlanjur dipihara Dan Telah Terlanjur Terbiasa Dan memiliki Ketergantungan dengan manusia Kembali ke alam Bukanlah Satu solusi Ya Atau tindakan baik Untuk satwa liar itu sendiri Malah Bisa jadi pertaka Atau keburukan Untuk alam Satwa liar itu Atau makam sendiri Teman-teman Kalau gitu makasih Udah ngikutin Kegiatan panjang pagi ini Bersama teman-teman Di Black House Sudah ngopi Kita udah Bercanda Dan juga Bermain Bersama mereka Satwa liar Yang ada disini Agar mereka bisa Ya Seperti itu Bergerak Ya Dan juga Ya Seperti Halnya di alam lah Walaupun Memang masih di Area Black House Oke Lagi pamit Assalamualaikum Dan juga Ya Pertama Ya Bersama Mocki Sampai Atau Kerja Sampai Terima kasih.